Pencabutan izin kerja tiga pulau reklamasi pada kami selalu belum berdampak positif bagi para nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Iya, bahkan mereka mengklaim bahwa para kontraktor belum berhenti beroperasi hingga Sabtu pagi. Pembangunan pulau reklamasi yang direncanakan sejak tahun 1997, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kembali menemui titik buntu. Kami selalu Majelis Hakim PT UN Jakarta mencabut izin kerja tiga pulau reklamasi atas gugatan dari wahana lingkungan Indonesia dan para nelayan Muara Angke. Namun kemenangan tersebut ternyata belum berdampak signifikan bagi seluruh nelayan. Para nelayan mengklaim bahwa kontraktor di pulau F, I, dan K belum menghentikan aktivitasnya walaupun Majelis Hakim sudah mencabut surat izin kerja tiga pulau tersebut. Kami akan eksis, tetap kami eksis, kami akan ke nelayan, kami akan ajak bersama-sama untuk memberhentikan kegiatan apa yang sekarang ini dikerjakan. Kami tetap akan berotak, karena secara hukum kita sudah menang. Kalau kita sudah menang tapi dikerjakan, itu sama juga bohong. Mas kami tolonglah pemerintah setempat, tinjau kembali. Bertahan menjadi nelayan tidak lagi menjadi opsi ketika menghidupi keluarga adalah prioritas utama mereka. Meralih profesi merupakan salah satu solusi bagi beberapa nelayan yang sudah merasakan dampak negatif dari reklamasi Teluk Jakarta. Ya aja kalau yang bagi orang-orang yang pengusaha mainak darat, yang bagi profesi sebagai nelayan, jangan bikin itu susah, Pak. Nah, cari ikan. Berulu lagi waktu bulan diuruk itu, Alhamdulillah, cari ikan kembung, sembilang, ada ikan apapun, ada udang, ada kumpul di situ. Maka sekarang sama sekali nggak ada nelayan kisian benar. Saya sebagai nelayan, padus yang secara benar. Masih ada 14 pulau lagi yang akan diperjuangkan oleh para nelayan. Mereka menyatakan tidak akan berhenti hingga mereka memperoleh keadilan dari pemerintah. Ausirion Dulu, Jakarta.